Selamat pagi, shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita masuk dalam doa-doa kita, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangun melihat kebaikan Tuhan. Mengalami hadirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang terus berkelimpahan dalam hidup kami. Buat kami memandang kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami akan masuk dalam jam-jam doa kami Tuhan. Kami mau mendengar sebagian firman Tuhan. Kiranya firman yang hidup itu menghidupkan jiwa dan roh kami. Supaya kami tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan pagi ini akan saya baca dari Yesaya pasal 52, ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion. Allahmu itu Raja. Setelah lagi saya baca. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion. Allahmu itu Raja. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara. Tema kita pagi ini adalah beritakanlah kabar baik. Nah, Bapak, Ibu, kita tahu bersama dalam konteks pasal 52 ini adalah gambaran bagaimana bangsa Israel dalam tekanan, dalam porak-poranda, dalam pembuangan. Yerusalem hancur, Yehuda dalam tawanan di Babel. Tapi cara kerja Tuhan itu tidak dapat diprediksi umat Tuhan. Kita tahu dari pola perjanjian lama ya, saat umat itu mengalami gunda-gulana, tegar tengkuk, ada pemimpin yang dihadirkan. Ada firman yang datang untuk menguatkan mereka. Nah, dalam kondisi yang tertekan di Yesaya pasal 52 ini, mereka ada dalam pembuangan di Babel pada waktu itu. Dan Yesaya sebagai Nabi Allah hadir untuk membimbing umat ini supaya tetap berpegang kepada janji, tafenannya Tuhan. Kita tahu dalam perjalanan bangsa Israel, kekeras kepalaan, ketegar tengkukan, ketidaksetiaan, ketidakpercayaan, seperti dalam Roma pasal 10 ayat 14 dan 15, ketidakpercayaan Israel itu makin hari makin nampak. Tetapi bangsa yang dipilih oleh Tuhan ini tidak pernah dilupakannya. Umat yang kecil ini tidak pernah dibuangnya dan janjinya tidak pernah dibatalkan atas bangsa itu. Nah, gambaran tentang penebusan bangsa Israel ini menunjukkan kepada Mesias yang dihadirkan sebagai kavenan, janji pengharapan akan keselamatan, berita damai. Bukan saja mau mengubahkan dan memulihkan keadaan mereka setelah dalam pembuangan, kembali ke tanah perjanjian. Tidak. Bukan hanya membuat keadaan mereka baik. Bukan hanya membuat kehidupan mereka prosperity. Tidak. Tetapi gambaran tentang Mesias ini menunjukkan satu benang merah dari kekekalan sampai kekekalan penebusan Allah itu akan terjadi. Bahkan kita kalau baca dalam Roma pasal 9 sampai pasal 11 itu, dari sisa bangsa Israel, Dari ketegar tengkukan mereka, Tuhan membuka pintu selamat kepada bangsa-bangsa. Itu sebabnya, beritakanlah kabar baik ini bukan hanya kepada konteks Israel. Bahkan kita tahu bahwa dari ketegar tengkukan bangsa Israel inilah Allah membuka pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah itu sebabnya, untuk memberitakan kabar baik, berita damai, berita sumpah-sumpah ini harus terjadi kepada suku bangsa dan bahasa. Itu sebabnya, di dalam memahami rancangan penebusan Tuhan itu, kita tahu dalam Ibrani pasal 4, Ibrani pasal 4 ayat 4, Ibrani pasal 4 ayat 9, ada dua minggu masa di mana Tuhan bekerja menyelesaikan penebusannya. Yaitu, pola dua minggu pertama penciptaan, dan pola, ada dua minggu, minggu pertama minggu penciptaan, dan minggu yang kedua adalah minggu penebusan. Nah, ada tiga zaman, zaman bapak, zaman anak, dan zaman roh kudus. Nah saat ini kita masuk dalam zaman roh kudus, yaitu zaman di mana semua suku bangsa dan bahasa harus mendengarkan berita kabar baik, mendengarkan berita selamat, mendengarkan berita shalom. Dan itu hanya dikerjakan oleh agen tunggal yang dibangun oleh krisis, yaitu Matius pasal 16 ayat 18. Aku mendirikan iklesiaku di atas batu karang, alam maut tidak berkuata untuk mengguncangkannya. Nah tugas memberitakan kabar baik ini adalah ada dalam tubuh iklesi, gerejanya. Itu sebabnya kita nggak pernah berhenti berita kalahinjil. Baik atau tidak baik waktunya? Kalau dulu konteks perjanjian lama hanya kepada bangsa Israel, berita kabar baik itu. Nah saat ini pintu keselamatan telah tersedia bagi bangsa-bangsa melalui Mesias. Nah di elam Mesias pasal 53 ayat 1, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebab sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Nah itulah gambaran Mesias yang menjadi sentralitas pemberitaan kabar baik kita. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Zaman roh kudus, zaman di mana harvest terjadi, penuaian besar-besaran terjadi, orang akan berbondong-bondong datang kepada Kristus. Melalui gerejanya, agen keselamatan menjadi representasi daripada Tuhan di dunia ini. Itu sebabnya kita harus menangkap kesempatan ini. Kita harus menangkap kesempatan ini. Ada kesempatan, ada peluang besar. Melalui pemberitaan kabar baik ini, melalui pemberitaan Mesias ini. Yang adalah satu-satunya keselamatan. Yang harus kita terus kerjakan. Sehingga apa? Terjadi keselamatan. Terjadi berita sukacita. Terjadi damai sejahtera. Kepada siapa? Semua suku, bangsa, dan bahasa. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara, memberitakan kabar baik ini tidak tergantung kepada mood. Tidak tergantung kepada situasi. Tidak tergantung kepada keadaan kita. Karena kita yang sudah mengalami kuasa Injil yang memerdekakan kita, kuasa yang sama itu juga harus kita proklamasikan. Seperti, harus memberikan satu statement dalam satu kortus pasal yang ke-19. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena itu adalah keharusan bagiku. Memberitakan kabar baik merupakan satu keharusan. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 itu, kata yang pertama dipakai adalah, betapa indahnya. How beautiful. Artinya, tidak ada yang bisa dikomparasi dibandingkan dengan berita kabar baik. Karena memberitakan kabar baik sesuatu yang amat indah, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Karena itu akan dicari oleh bangsa-bangsa. Lihat keadaan dunia saat ini. Makin hari makin pura-pura anda. Nah, memang benar kejadian pasal 1 ayat 2. Beresit bara Elohim. Fa'ed shamayim. Fa'ed ha'arets. Nah, et tau. Menunjukkan awal bumi, kesudahan bumi, dan akhir langit, dan kesudahan langit. Dalam ayu pasal 21 ayat 1 katakan, bumi dan langit yang lama akan berlalu. Lihat, bumi tidak akan pernah menjadi sempurna. Bumi tidak akan pernah menjadi pulih. Karena akan berlalu. Tetapi Tuhan punya rancangan yang indah bagi manusia. Pengaturan 3 ayat 11. Allah membuat segala sesuatu yang indah, bahkan ia menaruh kekekalan dalam diri manusia. Itu sebabnya concernnya Allah kita adalah kepada manusia. Kepada manusia. Sasaran adalah kepada manusia. Itu sebabnya, kita memahami rancangan kerja Tuhan, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk memberitakan kabar baik. Kita tidak akan pernah stop. Kita tidak akan pernah lelah. Kita tidak akan pernah tertidur. Kita tidak akan pernah mut-mutan. Tetapi konsisten. Dan memiliki hati yang responsibel. Bertanggung jawab. Dengan demikian apa? Terjadilah suatu terobosan. Terjadilah suatu kemenangan. Terjadilah suatu penebusan. Terjadilah suatu multiplikasi. Karena berita kabar baik terus dikumandangkan. Berita yang indah terus diucapkan. Berita yang kesukaan. Yang tidak ada berita yang lebih baik daripada Mesias. Yang dijanjikan itu. Telah nyata dan telah menyatakan dirinya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara. Melalui apa yang kita baca pagi hari ini. Allah tetap memperjuangkan semua bangsa-bangsa. Itu sebabnya kita murid yang punya hati yang misioner. Kita harus punya hati yang sama. Kita harus memperjuangkan suku bangsa dan bahasa. Tugas kita belum selesai. Tuhan akan segera datang. Tapi tetap kerjakanlah pemberitaan kabar damai sejahtera. Beritakanlah kabar selamat. Beritakanlah kabar kesukaan. Sehingga semua bumi dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Berita Injil ini akan diberitakan kepada semua bangsa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Matius pasal yang ke-24. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menguatkan kita. Berkati kita, memotivasi kita, mendorong kita. Untuk tetap konsisten dalam memberitakan berita kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus gembala kami yang baik. Kekasih jiwa kami. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini. Firman yang telah kami dengar membuat kami semakin bersemangat. Jiwa kami bergairah. Roh kami bersuka cita untuk terus fokus. Mengambil tanggung jawab. Memberitakan kabar baik. Sampai seluruh bumi dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini. Amba berdoa khusus untuk pemberitaan kabar baik. Pemberitaan Injil yang terus dikerjakan. Di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa. Semua hamba-hamba Tuhan. Baik para penginjil. Baik pelontir. Baik siapapun Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Gerija-gerija. Yang saat ini sedang fokus. Bergerak keluar. Untuk memberitakan Injil. Menjangkau suku-suku. Menjangkau tempat-tempat pedalaman. Menjangkau tempat-tempat. Yang tak terjangkau Tuhan. Yang belum pernah disentuh oleh Injil. Hamba berdoa. Biarlah Tuhan terus menaruh rohmu kepada. Semua umatmu. Gerejamu Tuhan. Yang terus. Bergerak. Untuk melihat tuayan sudah menguning. Dan siap untuk dituhai. Kami berdoa. Perlengkapi mereka dengan selengkap senjata Allah. Urapi mereka dengan urapan yang baru dari Tuhan. Sehingga dari mulut mereka. Keluar kata-kata berkat. Keluar kata-kata selamat. Keluar peneguhan yang dari Tuhan. Sehingga orang yang terhilang diselamatkan. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang lumpuh. Dibuat berjalan. Orang yang mati dibangkitkan. Itulah zaman saat ini. Zaman roh. Ada kuasa yang bekerja dengan dasyat. Di jalan-jalan. Di lorong-lorong. Di tempat-tempat. Di sudut-sudut kota. Di sana terjadi revival. Di sana terjadi kebangunan rohani. Di sana terjadi penjangkauan. Di tempat-tempat itu juga terjadi pemenangan jiwa. Dan kami berdoa Tuhan. Kiranya umatmu Tuhan di Dibes ini punya hati yang sama seperti hati Tuhan. Melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yusuf oleh belas kasihan. Hanya oleh dengan hati Yusuf kami bisa membawa kabar baik ini Tuhan. Karena demikianlah Bapak kami. Melihat kepada bangsa-bangsa. Melihat kepada orang-orang yang terhilang. Hatinya tidak tahan. Hatinya penuh dengan kasih. Hatinya penuh dengan pengampunan. Dan Tuhan bersegera menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Itulah yang Tuhan mau rindukan dari gereja-Mu Tuhan. Aba berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Di abalok selatan Tuhan. Dari mulai mulut bayi-bayi. Sampai kepada pemimpin kami Tuhan. Mari Tuhan berikan hati yang sama seperti hatimu. Supaya kami juga terus bergerak. Melihat wayan yang ada di sekeliling kami. Mungkin itu pembantu rumah tangga. Mungkin itu sopir kami Tuhan. Mungkin itu sakpam. Mungkin itu security. Mungkin itu tukang kebun. Mungkin itu tetangga kami. Mungkin itu sahabat bisnis kami. Mungkin itu di pasar. Mungkin itu di sekolah. Mungkin itu di kampus. Mungkin itu di tempat bisnis kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan umatmu. Siapkan kami Tuhan untuk terus bergerak. Untuk terus melangkah. Pasti melihat. Bahwa tujuan Tuhan terlaksana melalui kehidupan gereja-Mu di selatan. Injil kerajaan itu harus terberitakan. Barulah tiba kusurahannya. Terima kasih Tuhan. Nama berdoa. Perlengkapi umatmu Tuhan. Berikan keberanianmu kepada kami Tuhan. Supaya kami berani dengan hikmat. Dengan roh yang menyalanya berkobar-kobar. Untuk terus membawa kabar baik ini. Dan kami percaya Tuhan. Akan kami mendengar di tengah-tengah bangsa kami ini. Dari Indonesia Timur sampai Indonesia bagian Barat. Tiap-tiap hari terdengar berita bahwa ada orang-orang yang diselamatkan. Ada orang-orang yang datang berseru atas nama Tuhan. Dan mereka diselamatkan. Ada orang yang mencari dan haus lapar akan firman Tuhan. Ada orang yang datang membawa hidupnya. Untuk diserahkan kepada Tuhan. Dipakai menjadi alat Tuhan. Dan kami akan melihat multiplikasi terjadi Tuhan. Karena banyak umatmu yang berdoa. Banyak umatmu yang bergerak. Banyak umatmu yang masuk ke tempat-tempat terpencil yang belum dijangkau. Dan kami berdoa Tuhan supaya terjadi kerobosan-terobosan yang baru. Ladang yang baru untuk dikerjakan. Untuk kami masuk ke daerah sana Tuhan. Sehingga berita kabar baik ini sampai menembus tempat-tempat yang gelap. Tempat-tempat yang belum pernah disentuh oleh firmanmu. Dan kehadiran gerejamu akan membawa salom. Akan membawa berita selama. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Bapak yang baik. Dalam nama Yesus. Alhamdulillah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.